Heho Pop Gengs! Tau gak sih, kalau jumlah pengguna internet di dunia udah mencapai 4,95 miliar orang atau udah setara dengan 56,7% penduduk dunia. Jadi, sudah lebih dari setengah populasi bumi mengakses internet. Dengan jumlah yang sangat banyak ini ya wajar. Kalau banyak orang yang mencari peruntungan di dunia maya, kayak beragam selap internet yang pernah viral berikut ini. Contohnya aja nih, The Backpack Kid yang viral lewat floss dance, gerakan dance yang goyang-goyangin tangan secara absurd. Boca dengan nama asli Russell Horning ini berhasil jadi sensasi internet di tahun 2018 kemarin. Bahkan ya, saking viralnya, dia ini pernah jadi dancer dengan gayanya sendiri di konser para penyanyi ternama, seperti Katy Perry. Lalu gilanya lagi, floss dance juga jadi salah satu gerakan ikonik di game Fortnite yang merupakan salah satu game dengan jumlah pengguna paling banyak di dunia. Nah, dari keviralannya ini, si Backpack Kid menemukan jalannya menjadi seorang penyanyi rap. Lagu pertamanya itu yaitu Flossing yang meledak dengan view lebih dari 15 juta kali ditonton. Kalau kamu cek komennya, beh, rata-rata sih menghujat si Russell Horning karena suaranya dinilai ngeganggu. Ups! Nah, siapa sangka meskipun banyak hate komen, dia itu tetap teguh loh untuk bermusik yang bisa kamu lihat di IG pribadi dia. Hmm, kalau kamu udah cek suara terkini dia, coba komen dong, ada peningkatan gak sih? Selanjutnya, kamu pasti masih ingat dengan meme viral berikut ini. Yup, bener. Meme The Coffin Dance. Meme ini tuh emang paling epik di sekitaran tahun 2017. Iya, jelas. Karena secara instan bisa bikin kita ngakak. Dari faktanya, Coffin Dance ini merupakan sebuah kebudayaan di Ghana dengan nama Paul Bearer yang digunakan oleh mereka yang berduka untuk mengantarkan orang yang mereka cintai. Coffin Dance ini melambangkan rasa bahagia dan tidak bersedih, meskipun sedang melepas orang tersayang. Nah, dulunya, di Ghana hanya sedikit orang yang memakai jasa Paul Bearer tersebut. Namun setelah viral di media sosial, Paul Bearer kemudian menjadi tren pemakaman baru di Ghana. Makanya, banyak pebisnis yang kemudian menyediakan jasa tersebut. Ya, ini nih, salah satu kegunaan internet, yaitu membuka lapangan kerja. Tapi, semoga aja tren ini gak jadi momok baru ya bagi masyarakat sekitar. Kasian juga kan kalau ada orang yang gak mampu maksa-makai Paul Bearer karena cuma tren doang. Gomongin hal viral zaman sekarang, kita juga gak boleh lupa dengan kasus flexing. Kalau di Indonesia ada siapa ya? Oh, ada Doni Salmanen sama Indra Kans ya. Di luar negeri ada sosok Lil Tay. Tapi ingat, pocah 9 tahun ini bukan afiliate binary option. Konten-konten flexing yang dilakukannya sejak tahun 2018, memang membuat Lil Tay ini mirip-mirip kayak afiliator Bino Choi. Bahkan karirnya mirip Indra Kans yang udah flexang-flexing lalu jadi penyanyi soal duit. Namun, siapa sangka dibalik flexing yang dilakukannya, ada fakta gelap tentang Lil Tay yang gak baik-baik aja dan amat sangat rumit. Karakter Bad Girl yang ditampilkan dan juga flexing yang dilakukannya adalah ternyata settingan dari emak-emak kakaknya. Dari dua orang ini nih, Lil Tay disetting seperti persona Instagramnya hingga menghasilkan banyak cuan. Karakter Bad Girl adalah ide dari si kakak yang paham keinginan netizen di dunia media sosial dan barang yang dipamer ibunya merupakan properti pegawai. Jadi, gak ada satupun yang mereka miliki. Rumah dan mobil mewah adalah milik bose emak yang akhirnya buat dia dipecat. Nah, dari setting-men setting inilah Lil Tay terus viral hingga akhirnya diketahui dia dalam tekanan penuh dari kakak sama emaknya. Dalam acara Good Morning Amerika, hal ini makin jelas karena dengan mata berkaca-kaca, si Lil Tay ngaku ikhlas menjalani semuanya. Nah, setelah asumsi kalau Lil Tay adalah sapi perah ibu ama kakaknya, pada tahun 2018 kemarin, seorang pria bernama Chris Hope yang adalah bapaknya kemudian menuntut si ibu dan si kakak. Dia akhirnya menang dan membawa Lil Tay ke Kanada. Dari sini, Lil Tay pun hilang dari sosial media pada Juni 2018. Banyak yang mengira kalau dia hidup dengan bahagia. Tapi, eh, 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 ternyata gak sama sekali pemirsa. Karena, pada tahun 2021 kemarin, sebuah postingan IG-nya tiba-tiba muncul, memperlihatkan dirinya masih dalam tekanan sama bapak dan ibu tirinya, yang ternyata cuma mau duit juga dari Lil Tay. Sekarang perang hukum terjadi karena ibu Lil Tay menuntut balik kakak asu Lil Tay. Uduh, hadidaw, semlohai! Ini barang-barang karena dimanapun Lil Tay bakal diasu dia nih, bakal tetap jadi sapi perah. Aduh, semoga ada jalan keluar yang baik ya untuk hal ini. Karena gak pantas bocah sekecil ini digituin. Dari kisah yang menguras emosi aku, sekarang kita pindah lagi ke sosok lainnya yang agak santai buat diceritain, yaitu Andras Arato yang jadi Hide the Pain Meme. Pokoknya, mimnya itu bagaimana orang bisa senyum walau lagi sakit. Nah, dari kisahnya, Harold adalah seorang anak kapal yang kemudian menjadi model untuk stok foto. Kisahnya menjadi model karena ajakan seorang fotografer yang menemukannya di sosial media. Mukanya yang datar, katanya jadi hal yang unik untuk stok foto. Nah, dari banyaknya stok foto yang dihasilkan, foto yang satu ini kemudian viral dan jadi Meme di seluruh dunia. Pada awal tanggapannya, Harold itu sempat shock karena menilai Meme tersebut gasopan. Makanya dia sempat meminta agar semua Meme tentang dia di-takedown. Tapi namanya juga internetnya bebas. Hal tersebut gak mungkin terjadi. Makanya dia cuma bisa terima nasib aja walau butuh beberapa tahun untuk benar-benar terima. Di hidupnya yang sekarang, Harold yang terima jadi ikon Meme malah bersyukur karena Meme tersebut membuka peluang baru nih untuknya menjadi bintang iklan produk. Wah, ini nih, yang namanya di setiap gelap ada terang. Mungkin hal yang tadi buat kita gak senang punya kegunaan suatu saat. Masih dari orang yang viral karena Meme, sekarang kita pindah ke sosok South Bay. Sebelum banyaknya selebgram atau tiktoker daging-dagingan, pengguna sosial media udah lebih awal menggila dengan karakter ini. Pria dengan gaya nyantriknya ini berhasil menjadi sensasi internet pada tahun 2018 kemarin. Bahkan, sekarang sensasinya gak memudar. Dibuktikan dengan follower IG-nya yang mencapai lebih dari 43 juta pengguna. Nah, karena sensasi ini, si South Bay ini karirnya sekarang udah melejit sebagai pengolah daging menjadi steak. Bahkan, dia udah punya restoran di kota super mewah Dubai lho. Harga dari satu steak yang dijual bisa mencapai 90 juta rupiah. Huh, kira-kira seenak apa sih steak emasnya? Nah, pencapaian luar biasa dari South Bay ini merupakan mimpi jadi nyata baginya karena sudah memimpikan punya steakhouse sendiri sejak muda saat dia masih bekerja di Turki tanah kelahirannya. Dari kisah South Bay ini, kita bisa bilang kalau jangan cepat kendor kejar mimpimu. Pokoknya usaha aja dulu. Namun ya, gak semua hal dari South Bay bisa menyenangkan. Karena faktanya perusahaannya itu diklaim tidak manusiawi. karena membayar pekerjanya dengan upah kecil, jam kerja gila, sampai perilaku kasar dari manajemen jadi sorotan. Wah, wah, wah. Udah sukses kok malah nindas sih bang?